Intro Inilah dapur umum yang didirikan oleh petugas Polres Blitar Kota dan juga TNI. Dapur ini berada di lingkungan Mapolres Blitar Kota yang setiap hari menyiapkan nasi bungkus gura dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Para petugas gabungan yang terdiri dari Polri TNI ini setiap hari akan memasak dan mempersiapkan ratusan nasi bungkus. Selanjutnya, ratusan nasi bungkus ini dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti abang tukang becak, tukang parkir yang berada di sekitar Mapolres Blitar. Pebagian ini dipimpin oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M. Sinambela. Salah satu tukang parkir yang menerima nasi bungkus mengaku senang dan berterima kasih kepada Polres Blitar Kota. Ia juga berharap agar pandemi COVID-19 segera hilang dari bangsa Indonesia dan dunia sehingga mereka bekerja tanpa rasa waswas lagi. Saya berterima kasih, apalagi situasi seperti ini berharap susah. Dari makan, alhamdulillah ada derga kepolisian yang sifat bersama kita orang-orang kecil. Saya berterima kasih sekali lagi. Harapan ke depan dengan ini apa sih Pak? Yang mudah-mudahan darapan ke depan bencana virus ini cepat berakhir, kita bisa bekerja seperti biasa. Rekan TNI mendirikan dan membuat dapur umum TNI Pori. Hal ini, kegiatan ini dikandung maksud kita melaksanakan semacam kegiatan sosial atau berarti sosial terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Blitar yang terdampak akibat penyebaran COVID-19. Kegiatan ini kami rencanakan mengupayakan setiap hari. Diharapkan dengan aksi sosial yang dilakukan oleh Polores Blitar Kota dan TNI mampu meringankan sedikit beban masyarakat akibat pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!